Ketua Umum Bang Surya Paloh dengan Presiden Jokowi banyak saja tafsir apalagi buat angkot penumpang gelap lah gitu ya, kemudian menari-nari. Apa yang menarik dari pertemuan Bang Surya dengan Presiden Jokowi ketemunya dua orang abang dan adik yang saling merindukan itu yang kemudian di suatu hal yang sangat krusial ya karena dua orang ini kan saling melengkapi satu dan lainnya yaitu tentang komitmen politik kebangsaan atau komitmen politik tentang demokrasi bagaimana demokrasi kita jangan setback, demokrasi kita harus tetap maju. Situasi hari ini lahir dari proses demokrasi yang terbuka. Hubungan Pak Sudha dengan Pak Jokowi itu baik-baik saja. Biar kemudian orang-orang yang selama ini menari-nari, mengambil banyak advantage, mencoba begini, begono gitu ya. Ini kan suatu hal yang benar-benar boleh dibilang amoral. Jadi bagi teman-teman, jangan kemudian terlalu pendek akalnya, terlalu tinggi nafsunya untuk kemudian melakukan proses-proses devide et impera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.